Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang prajurit wanita. Dia dikenal sebagai Warrior Lady of the Westland. Dia adalah prajurit yang bertarung untuk General Freed. Prajurit lain yang juga bertarung untuk General Freed adalah Marauding Captain dan juga Guyon the First Knight. Dalam suatu medan peperangan, dia harus berhadapan dengan Warrior Die Grapper. Pada saat Warrior Lady bertarung dengan Warrior Die Grapper, Warrior Lady diculik seseorang misterius dan dibawa ke dimensi lain. Di dimensi lain, dia bertemu kawan-kawan baru yang kemudian Warrior Lady dilatih kekuatan untuk bisa berpindah dari satu dimensi ke dimensi lain. Warrior Lady terus berlatih dan berlatih. Kemudian, Warrior Lady ingin kembali ke dimensi asalnya. Dia menggunakan Different Dimension Gate untuk kembali ke dimensi aslinya bersama makhluk-makhluk lain yang berasal dari dimensi itu juga. Setelah kembali, dia bertemu dengan rivalnya sekali lagi. Warrior Lady bertemu kembali dengan Warrior Die Grapper. Warrior Lady berhasil menggunakan kekuatan barunya untuk melukai Warrior Die Grapper dan berhasil membuatnya tumbang. Warrior Die Grapper terpaksa mundur dari pertarungan karena perbedaan kekuatan yang amat jauh. Di hari yang lain, Warrior Die Grapper kembali muncul untuk membalas dendam atas kekalahannya melawan Warrior Lady. Tapi kali ini dia muncul dengan wujud yang dipenuhi dengan kegelapan. Mereka bertarung sekali lagi. Warrior Lady pada akhirnya mengalahkan Warrior Die Grapper dan mengirimnya ke dimensi lain. Itulah cerita dari Didi Warrior Lady yang berpindah ke dimensi lain dan kembali lagi ke dimensi asalnya. Jika kalian suka, jangan lupa klik suka. Jika kalian ingin berkomentar, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk menantikan update selanjutnya. Sekian.